Hai, selamat datang di IC Photo Class bersama saya Hermawan Wicaksono. Di kelas ini saya akan mengajarkan bagaimana memahami dan menerapkan konsep fotografi sederhana di dalam industri fotografi komersil. Ini adalah materi ke-13 dari 37 materi yang akan saya bagikan selama seri kelas ini. Materi ke-13 berjudul Sudut Pengambilan Gambar. Sudut pengambilan gambar adalah bagaimana kita menempatkan kamera kita di hadapan objek utama atau di hadapan point of interest kita. Ambil gambarnya bagaimana ya, sudutnya ya, dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini, dari sini, atau dari bawah, seperti itu. Sebelum kita menuju ke sana, kita mesti tahu di dalam kamera ada yang namanya lensa. Kegunaan lensa adalah untuk memanipulasi jatuhnya cahaya. Jadi, ada cahaya yang akan masuk ke dalam bodi kamera. Dimanipulasi lewat lensa. Jatuhnya di mana ya? Tepat. Kalau tepat ke sensor, jadi gambarnya fokus. Kalau nggak tepat, jadi gambarnya nggak fokus. Nggak fokusnya di sebelah mana ya? Sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Karena di kamera kita bisa tentukan kan, di mana titik fokus yang kita mau. Kamera-kamera sekarang tinggal di set auto aja. Nah, lensa juga berfungsi sebagai pengambilan gambarnya itu mau jauh atau mau deket sih. Ada lensa yang panjang, ada lensa yang pendek ya, seperti itu. Oke. Yang pertama, pembahasan tentang lensa adalah lensa kit. Seperti ini. Lensa kit adalah lensa bawaan ketika kita membeli kamera. Biasanya lensa ini rentangnya menengah, pendek ke menengah. Bisa ke 16-55 mili. Jadi dia bisa wide, tapi tidak terlalu wide. Dan bisa yang zoom. Zoom-nya lebih dekat, tapi emang nggak deket banget. Segini. Berikutnya ada juga namanya lensa fix. Lensa fix itu vokalnya, ininya, vokalnya tidak bisa di maju mundurkan. Segitu aja. Jadi ibaratnya pintu, ukurannya udah pas. Ukuran pintunya segitu. Lebar pintunya segitu. Bagaimana mau dekat atau jauhnya, tergantung fotografernya. Nah, fotografernya kalau mau ngambil gambarnya dekat, berarti fotografernya harus lebih dekat ke objeknya. Kalau dia mau ngambilnya jauh, harus jauh banget. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya dari dua macam lensa ini. Kalau lensa yang kit, ya tinggal di-attach di bodi. Bisa tuh tinggal maju mundurin untuk dapetin gambar yang kita mau. Jarak yang kita mau. Tapi kalau lensa kit, ya kita nggak bisa tuh dapetin kayaknya yang bokeh-bokeh gitu ya. Karena juga untuk aperture-nya, bukaannya itu biasanya di sini tuh di 4 ya. 4,6 ya. Ya, 4,5 ke 5,6. Tapi kalau lensa-lensa fix, biasanya dia punya bukaan yang 1,1, 1,2. Pintunya itu lebih luas. Jadi kita bisa dapetin gambar yang masih terang walaupun gelap gitu. Dan mendapatkan gambar-gambar dengan efek dimensi bokeh tadi ya. Berikutnya ada juga yang namanya lensa zoom atau makro. Biasanya bentuknya panjang. Ini lebar nih. Ini 70-300 mili. Dilengkapi dengan hood-nya. Ini supaya tidak ada cahaya-cahaya lain yang mengganggu misalnya tuh. Dari sini cahaya nggak masuk kan. Masuknya cuma fokus ke sini. Cahaya fokus. 70-300 mili. Bisa juga digunakan untuk motret portraiture. Kebanyakan sih portraiture yang di outdoor pakai begini. Tapi kalau studio pakai ya ukuran 50 udah cukup. Atau kalau kita main outdoor bisa pakai ini. Atau yang fix tadi ya. Fix 50 mili yang gitu-gitu. Nah lensa itu membuat jarak antara fotografer dan objek berbeda jaraknya. Contoh. Ada jarak namanya jarak umum. Jadi kita motret tuh dengan lensa 16 misalnya nih. Semua tuh. Kita foto jauh banget. Semuanya bisa masuk ke frame kita tuh. Tapi semakin dekat, semakin dekat. Yang tadinya jaraknya umum menjadi jarak lebih dekat. Yang tadinya kelompok banyak orang menjadi kelompok hanya beberapa orang saja. Lebih personal. Lensanya juga semakin dekat. Ada juga yang jarak personal. Misalnya kita pakai lensa 50. Dengan objek juga gak terlalu jauh nih. Posisi kita dengan objeknya ini. Ada juga jarak yang bener-bener dekat. Intimate. Seperti itu. Bisa pakai lensa yang lebih dekat lagi. Tapi fotografer bisa memanipulasinya dengan tadi nih. Lensa zoom. Dia bisa diambil jarak umum, jarak medium, sampai jarak personal, dan jarak intimate bisa pakai ini tanpa harus dekat ke objek. Untuk gambar-gambar yang lebih bagus, apakah kita dekat ke objek atau jauh ke objek ya? Ya tergantung foto yang diambil itu mau seperti apa. Ya kalau punya lensa fix yang gak ada pilihan, kalau mau dekat, dapat dekat, ya dia harus lebih dekat ke objek. Tapi kalau punya lensa ini, lensa zoom, ya harus bisa tuh diatur-atur jaraknya. Contoh kalau orang main bola kan bisa mungkin yang berapa milih tuh lensanya panjang. Gak mungkin kan dia pakai lensa fix, lari-lari, deketin bolanya kan gak mungkin ya. Berikutnya kita akan masuk kepada sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar ini ada namanya bird eye. Kalau sekarang orang pakai drone. Mata burung. Motret dari pesawat juga bisa. Waktu naik pesawat kita foto dari atas. Ini foto ini saya ambil waktu saya naik pesawat. Dia juga pakai drone. Jadi bisa tahu keadaan sekitar, entire. Itu foto entire dengan drone di atas. Ada juga high angle. High angle itu ya misalnya naik tangga lah ya. Naik tangga yang dekat-dekat aja. Foto dari atas, high angle dari atas. Objeknya di bawah. Terus juga eye level. Eye level ini yang paling sering digunakan. Jadi hanya sebatas gini aja. Sebatas mata kita. Kita dan objek kita tuh sejajar lah ya. Kira-kira sejajar. Itu eye level. Yang paling banyak digunakan tuh memang eye level. Low angle ngambil dari bawah. Ini saya dapet bawah. Kalau yang foto ini di atasnya saya kasih kayu-kayu tuh. Ngambilnya pakai kamera pocket ini. Jadi saya tinggal taruh aja di bawah gini. Jadi frog angle lebih rendah lagi. Yaitu semata kaki. Biasanya kita ngambil. Kalau foto-foto model tuh lagi tiduran. Lagi tidur di rantai kita foto. Jadi ada bird eye. High angle. Eye level. Low angle dari bawah. Dan frog angle lebih bawah lagi. Setelah itu ada juga build of view. Ukuran pengambilan gambarnya kayak mana nih. Tadi. Bisa pakai lensa tadi. Atau ya kita deketin aja. Extreme close up. Deket banget. Headshot. Sekepala. Sekepala aja yang diambil. Ceket. Close up. Dari kepala hingga bahu. Medium close up. Dari kepala hingga dada. Mid shot. Dari kepala hingga pinggang. Medium shot. Dari kepala hingga lutut. Full shot. Semuanya kelihatan. Dan yang long shot. Dari jauh. Semua bisa diambil sih. Dengan menggunakan lensa kit. Bisa semua. Ini saya mengambil ini semua gambar disini pakai lensa kit dan di studio. Kecuali di extreme close up. Pakai lensa yang lebih panjang. Nah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam mengambil gambar. Perhatikan nih. Contoh simpel nih. Foto saya nih. Gambar saya disini ya. Ada namanya headroom. Headroom adalah ruang atas nih. Menyisakan kepala atau sisi paling atas dari objek dengan frame. Ada nih. Harus ada nih. Jangan terlalu rapet, mepet. Nanti menimbulkan kesan sempit gitu. Setelah headroom ada juga noseroom. Di sebelah sana. Ruangan. Di ruangan sebelah sininya itu agak lega gitu. Jangan terlalu mepet, rapet banget gitu. Supaya terlihatnya ya tetap juga agak lega. Dan juga waktu nanti post pro lebih mudah di edit. Jadi kalau gambarnya kita udah segini. Hanya semuka sini. Editnya agak susah tuh. Nge-cropnya agak susah. Tapi kalau kita punya agak luas. Nah ini lebih salah di-crop. Bisa segini. Bisa dibikin. Variasinya bisa kita punya banyak. Lebih banyak pilihan variasi dibanding yang sudah jadi segini gitu. Ada juga foreground. Foreground bagaimana menempatkan objek di depan objek utama. Di sini ada juga objek utama. Dan ada background. Bagaimana kita kreatif dengan apa yang ada di belakang objek utama. Jadi yang perlu diperhatikan. Atas. Samping-samping. Di depannya objek ada apa. Di belakangnya objek ada apa. Sesederhana itu saja. Dalam sudut pengambilan gambar. Mau pakai kamera SLR, wireless, HP. Pokoknya itu aja yang pentingnya. Nanti tinggal dikombinasikan. Bagaimana kombinasinya bisa. Pengambilan gambar. Headshot. Dengan. Nostrumnya di sini. Tapi di depannya ada foreground-nya. Pengambilan gambar dengan headroom begini. Tapi di belakangnya ada background-nya kreatif dengan cahaya-cahaya. Bisa seperti itu. Kombinasinya. Banyak kombinasi yang bisa kita mix and match-kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.